Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Pak Kapolri yang saya hormati beserta seluruh jajaran Kami melihat beberapa waktu ini sampai dengan hari ini Di media sosial maupun di berita-berita nasional Kami melihat perkembangan daripada kasus Durian 3 ini Kami melihat keseriusan daripada Pak Kapolri tentunya Dalam pengusutan serta penyidikan yang dilakukan pada kasus Durian 3 ini Tapi memang di awal kita harus sadari betul Banyak sekali kesulitan dalam pengungkapan serta pengusutan Karena adanya hambatan personil yang tidak profesional dalam melakukan penyidikan Tapi disini kami harus apresiasi kepada Pak Kapolri Pak Kapolri melakukan langkah tegas menyelesaikannya dengan dibentuknya tim sus Yang sekarang menjadi terang-benerang ya untuk kasus ini Sehingga publik diberikan penyajian yang pasti Dalam pengusutan sehingga bisa membuahkan hasil penetapan tersangka yang jelas Disini saya ingin menggarisbawahi Pak Kapolri Seperti tadi Bapak sampaikan juga Yaitu arahan daripada Bapak Presiden Jangan ada yang ditutupi Buka apa adanya serta usut tuntas Ini belum selesai Di sini kami masih melihat scene-scene daripada kasus ini ke depan seperti apa Sampai nanti proses di pengadilan Tetapi kami percaya bahwa Pak Kapolri Bisa memberikan yang terbaik Karena kemarin pun kita dihebohkan dengan adanya bedol desa Di institusi Polri Sehingga Sampai ada 35 personil dalam jatahan saya Yang diduga ada pelanggar kodetik juga Pak Kapolri Ini kami minta di usut tuntas Pak Jadi kami minta Tindak tegas Jangan ada toleransi Pak Agar bisa menaikkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi Polri itu sendiri Dan di sini pun Kami ingin mengingatkan Karena Polri ini adalah salah satu mitra kerja Komis 3 yang paling strategis Dan kami sayangi Ada 430 ribu personil Polri Pak Yang harus Bapak lead di seluruh Indonesia ini Kami percaya Dari 430 ribu personil Polri ini Masih banyak yang merah putih terhadap bangsa Indonesia Sehingga akan bersungguh-sungguh dalam menjaga kamtip mas yang ada di negara ini Serta memberikan penyidikan yang berkeadilan terhadap masyarakat Terutama yang berada di daerah-daerah Pak Nah ini yang harus dipastikan oleh Pak Kapolri Kami ingin melihat momentum daripada pembenahan internal ini Bagaimana reformasi struktural yang akan Pak Kapolri lakukan Kultural serta regulasi yang jelas Pak Sehingga kepercayaan Polri Di bawah kepemimpinan Pak Kapolri ini Bisa on the track Sesuai dengan amalat konstitusi Itu saja pimpinan Terima kasih